Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video kembar menggunakan kinemaster yang pertama kita ambil dulu video yang orang sedang potong rumput kemudian kita ambil juga video orang yang sedang mengkamerakan dari sebelah kiri dan yang satunya kita ambil lagi video orang yang sedang mengambil gambar video dari sebelah kanan selanjutnya kita satukan di kinemaster selamat mencoba caranya adalah sebagai berikut langkah pertama kita siapkan dulu kita buka kinemasternya pilih aspek rasio 16 banding 9 lalu kita klik kamera ini video yang tadi kita ambil kita checklist dulu nah jadi kamera kita pantang menggunakan tripod terus kita shoot aja begitu nah kira-kira mulai dari sini kita klik kalau kita gunting bagi di playhead yang ini kita buang nah kira-kira kayak gini kita klik play dulu nah seperti ini kita biarkan dulu biar orang pertama dia sedang bekerja dulu nanti kita potong sampai pada waktunya terus biarkan saja dia sudah bekerja sudah 28, 29, 30 detik 31 terus dia bekerja nah dirasa cukup kita potong tadi klik gunting ya bagi di playhead yang ini kita buang lalu kita taruh di 0 lagi lalu tadi kita klik lapisan kalau yang ini tadi kita taruh di media sekarang kita klik lapisan kita klik media kita ambil video yang tadi juga nah yang ini coba kita cari nah yang ini karena dia kalau dikitikan hilang ini harus ditambahin di atas harus ditambahkan latar belakang hitam atau apa latar belakang misalnya warna hitam kita panjangin dulu kita panjangin dulu supaya videonya jelas video yang di layer jadi jelas kasih layer dulu layer hitam yang sampai sini lalu kita cari video yang ini nah dari sini kita potong ini video yang sedang memegang kamera kita klik gunting lalu bagi di playhead yang ini kita hapus nah ini kita majukan ke depan misalnya majukan ke depan majukan ke depan biar sejajar dengan video yang pertama nah ini dia nah ini video yang pertama kan ketutup ini kita klik nah disini di samping kanan gunting itu ada kotak bergaris titik-titik kita klik nah kita pilih yang di bawah off yang hitam yang putih hitam sebelah kiri putihnya di kiri klik nah ini kita ginikan geser ya lalu kita checklist selanjutnya kita kita geser kita geser sampai yang nah sampai dia itu selesai sampai dia ini selesai kita klik gunting lalu bagi di playhead yang ini kita hapus yang ini kita sejajarkan dengan ini yang bawah sedangkan yang berikutnya video kamera yang ada di sebelah kanan ini kita checklist dulu berarti berarti yang ini harus dihapus dikit ya karena dia hilang tuh nah ini kita hapus dulu dikit kita bagi di playhead ini kita buang dikit nah kayak gini terus ini kita luruskan selanjutnya kita ambil video yang ketiga klik media klik kamera klik lagi yang ini nah kita harus mencari video yang kamera sebelah kanan nah ini dari sini kita gunting klik gunting bagi di playhead yang ini dihapus selanjutnya ini kita geser ke kiri sampai lurus dengan video yang satunya video yang satu dan video yang kedua kita geser nah sampai sini nah ini masih nutupin video yang pertama kita klik kotak yang di samping gunting yang ada garis putus-putus kita klik kita pilih kotak yang sebelah kanan hitam dan putih kita klik disini ininya kita geser jangan sampai menghalangi gambar yang pertama lalu kita play kita play nah seperti ini terus biarkan dia sampai yang sebelah kanannya sejajar semua video satu video yang kiri dan video yang kanan itu harus habisnya harus sama dan background yang hitam itu nanti akan kita hapus ya ini udah selesai disini ini bisa kita potong bisa kita ginikan juga yang ini background yang ini hitam harus kita hapus ini kita geser disini harus sama ini kita play kita coba terus sampai dia benar-benar real nah ini udah selesai lalu kita klik export yang ini ya kita klik export export oh sebelumnya ini suara suara mesin potongnya bisa kita besarkan kita klik dulu videonya klik gambar speaker lalu kita kataskan lalu kita checklist speaker nya tambah nyari nah mesin mesin potongnya biar terasa itu bahwa itu ada mesin potong rumput volumenya kita besarkan lalu kita export klik export tunggu sampai selesai kita tunggu dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa jadi ini hanya sekitar di bawah 1 menit biasanya lebih cepat sudah hampir selesai hasilnya kita lihat kita back kita back lalu kita cari di gallery gallery ya nah ini dia hasilnya kita place jadi kinemaster ini bisa membuat sesuatu menjadi seperti real atau nyata padahal orangnya cuma satu ya selamat mencoba